Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan lagi pengenalan komponen yang ada di handphone ya Ini video part ke 6 Di video ke 5 tadi kita sudah membahas tentang IC Jenis-jenis IC dan ciri-cirinya ya Ada IC Chipset, MMC, IC Power, dan Block Sinyal, IC PA, RF, atau WTR, dan IC Sir Antena Kali ini kita akan membahas komponen-komponen kecil yang ada di area IC Atau ada di sekitar IC Di mana ini adalah komponen-komponen pendukung ya Untuk IC tersebut Nah kita akan bahas satu persatu dan ciri-cirinya juga Supaya teman-teman bisa mengetahui Oke ini saya zoom dulu ya Oke Kalau teman-teman lihat disini kan warnanya itu berbeda-beda ya Kalau di luar handphone itu komponen Itu memang sangat berbeda sekali antara resistor, kapasitor, dan dioda ya Itu bisa gampang sekali dibedakan Tapi kalau di handphone karena kecil Jadi kita bisa membedakannya itu dari warnanya yang pertama ya Dari warna kita lihat nih Semoga ini terlihat jelas nanti warnanya ya Ini warna agak coklat Ini coklat begini Ada yang agak besar dan ada yang kecil sekali Ini namanya kapasitor Ya kapasitor non polar Jadi ada dua kapasitor itu Kapasitor polar dan kapasitor non polar Dan ini contoh adalah kapasitor non polar Di mana nanti kapasitor ini teman-teman Cara pemasangannya artinya bebas ya Kalau misalkan ini dibalik Terus dipasang Itu bebas Mau yang misalkan ini jadi sebelah kirinya Ini jadi sebelah kanan itu gak apa-apa Itu ciri-ciri kapasitor non polar Jadi di handphone kapasitor itu ya cukup banyak ya Dari blok ini saja Teman-teman lihat tuh Lebih banyak kapasitor ya Dibanding komponen yang lain Ya ini kapasitor non polar Oke Berikutnya Ini ada yang warna hitam Nah saya jelaskan gambarnya agak Biar jelas warna Nah ini Ini warna hitam Warna hitam ini apa? Warna hitam ini adalah kapasitor Resistor sorry Resistor Nah ini warna hitam Ini ada satu Dua Tiga Itu adalah Resistor Ya kalau yang coklat tadi ini adalah Kapasitor Ini adalah resistor Oke ya sudah dua komponen Ini juga Resistor Ya Kalau kita Balik lagi ya kita lihat di area sini ya Di area Di area Nah ini agak jelas warna ini Nah di area chipset dan MMC tadi Disini ada Ini contohnya ya Resistor Ini kapasitor Oke Nah ini Ya ini kelihatan agak jelas warnanya Ini kapasitor Oke Nah itu Terus Kita lihat lagi Komponen yang lainnya Yang ada di Sekitar sini Selain resistor dan kapasitor Teman-teman lihat Disini ada warna hitam juga Cuma ukurannya besar Nah Ini 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 lilitan Ya jadi beda dengan yang Kecil tadi Kalau yang kecil tadi Warna hitam Itu resistor Kalau yang agak besar ini Ini namanya lilitan Atau yang kotak ini Ini namanya coil Coil Ya Jadi ini Lilitan Coil Atau lilitan Lilitan Ini lilitan Nah jadi beda ya Kalau yang ini tadi Ini Resistor Resistor Ini kapasitor 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 Ini lilitan 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 Ya Oke Jadi ada resistor Kapasitor Dan Lilitan Nah Di atas Ini ada sedikit yang agak berbeda ya Hitam Tapi Kakinya ada tambahan Kayak Dipanjang Begini ya Ini Ini komponen namanya Dioda Bentar ya Saya agak fokuskan dulu Gambarnya Biar jelas Nah Kelihatan gak tuh garisnya Agak kurang jelas ya Saya cari yang Contoh yang lain ya Dioda Jadi Dioda Itu fungsinya Sebagai penyiarah Penyiarah ya Teman-teman ya Dioda Nah ini Ini contohnya nih Dioda Ini ada garis Ya Garis Ini kan penyiarah nih Artinya Tegangan itu bisa mengalir Dari kaki yang sini Ke kaki yang sana Jadi dioda itu ada anoda Katoda Positif Negatif Ya Positif Negatif Anoda Katoda Nah itu dioda Ini juga sama nih Sini Kesini Anoda Katoda Oke ya Jadi ada Resistor Warna coklat Ada Eh sorry Ada kapasitor Warna coklat Ada resistor Warna hitam Kecil Ada Lilitan Warna hitam Agak besar Ada koil juga Yang kotak tadi ya Koil Terus ada Dioda Dioda Penyiarah Nah ini Tidak boleh terbalik ya Kalau dioda ini Pemasangannya tidak boleh Terbalik Kalau resistor Kapasitor Lilitan Itu tadi kan Pemasangannya bebas Artinya Boleh dibalik-balik Pemasangan sama saja Tapi kalau dioda Karena ada kaki positif Ada kaki negatif Berarti tidak boleh terbalik Misalkan nih kita mau ganti Dioda yang ini Nah maka nanti Pemasangan harus persis begini Ya Positifnya berarti sebelah sini Negatifnya sebelah sini Itu ya Jadi Tidak semua Komponen itu Bebas Pemasangannya Tapi tidak semua juga harus Mengikutin Positif negatifnya Ada yang bebas Ada yang Harus Mengikutin Oke Itu yang komponen yang keempat Dioda Coba kita Ganti PCB nya dulu ya Biar Ada pembandingnya ya Misalkan yang ini Ini jelas gak Komponennya Ya cukup jelas ya Jadi disitu Udah kelihatan ya Ciri-cirinya ya Ada Resistor Ini kapasitor Ada dioda Ada lilitan Ini dioda Lilitan ya Oke Nah kalau yang lain-lain ini Sekarang kita bahas juga Misalkan seperti ini Ada konektor SIM Konektor memori Konektor SIM Ini untuk Antena ya Antena Sini ada konektor kamera Ini konektor baterai Ini on off Untuk menghidupkan dan mematikan handphone Ini volume Volume Ini konektor charge Untuk ngecharge Disini ada konektor antena ya Ini antena Nanti akan terhubung ke Tutup belakang ya Atau frame nya gitu Ini juga sama Kita lihat yang lain Misalkan ini Nah ini kamera Ini untuk headset Ya Konektor headset Ini untuk fleksibel ke bawah ya Konektor fleksibel ke bawah Atau ini Ini semua Ini konektor baterai Konektor baterai Konektor antena Headset Ini saya ambilkan yang masih terpasang ya Biar teman-teman jelas Lihatnya Masih posisi lengkapnya Nah disini Kita lihat kan ada Tadi ini ada konektor baterai Ini ada Sim card Ini untuk Memori eksternal Ya Ini kamera Ini headset Oke Terus Kalau kita lihat di bagian Sini Ada Ini kan menuju ke sini Berarti ini untuk LCD ya teman-teman ya Berarti ini konektor LCD Pasang ke sini Terus kalau lihat ini ada Kabel hitam Ini kabel antena Nanti akan terhubung ke bagian Di PCB nya disini Nah terhubung ke sini Ini berarti untuk Konektor kabel antena nya disini Ini yang PCB Bawahnya disini ya Jadi nanti kan Tersambung ke sini nih PCB bawah Kesini Nah dimana di PCB bawah ini kan ada Konektor cas Ya ada mic Terus kalau kita lihat di PCB bagian belakangnya ini Disini ada Ini ya Kalau teman-teman lihat disini ada Ini kan terhubung ya Kesini Terhubung kesini Nah ini Untuk task screen Nah berarti ini Ini task screen nih Ini berarti ini konektor Task screen Jadi masuk kesini Nanti tersambung ke task screen Kalau disini tadi LCD Nah ini yang untuk Flexible ke bawah Ini flexible ke bawah Menuju ke Sini ya Kesini Untuk charger dan sebagainya tadi Ini nanti akan terhubung Ke bagian yang ada Disini Di PCB nya Di konektor PCB yang bagian ke bawah Nah Oke ya Itu pengenalan part-part nya Ada lagi mungkin yang belum Nah ini Getar nya Ini vibrator ya Ini untuk getar Vibrator Oke ya mungkin Itu ya untuk komponen-komponen Yang ada di Handphone Sekian dulu ya Untuk part yang ke 6 ini ya Sampai ketemu lagi nanti Di video berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam teknisi amanah Dan profesional Jika anda suka video ini Silahkan subscribe Aktifkan loncengnya Like Comment And share Agar kami makin semangat Untuk membuat Video berikutnya Baiklah Sekian dulu untuk video kali ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih